Hai coba gambar truk brewok audio putih Wah ini contohnya sih bagian liverynya cukup sulit ya sebenarnya dulu saya juga sudah pernah menggambar truk brewok audio cuma yang warnanya warna kuning Oke sebelumnya yang belum follow tasikin aja tikt di Facebook dan belum subscribe channel YouTube tasikin aja kalian harus subscribe dulu biar saya makin semangat upload video setiap hari Oke ini ada lagi yang request buat menggambar truk ya karena kita udah lama juga tidak menggambar truk karena kebanyakan itu yang request kalau enggak menggambar bus ya menggambarnya itu motor ya ini ada lagi nih yang request buat menggambar truk nah ini awalnya saya bingung juga ya mau gambar truknya itu dari posisi bagian mana cuma saya pikir-pikir wah ini kayaknya dari samping aja nih karena nanti bagian liverynya biar kelihatan semuanya karena kalau dari depan itu biasanya selain liverynya enggak kelihatan di bagian samping itu juga menurut saya agak sulit ya kalau menggambar truk dari bagian depan itu menurut saya perspektifnya itu yang cukup sulit apalagi ketika membuat livery yang ada di bagian samping itu menurut saya cukup sulit sih agini Anu ini dari samping aja udah sulit ya apalagi dari depan disini untuk basicnya sendiri saya enggak terlalu paham ya jenis-jenis tentang truk karena dulu saya juga pernah menggambar beberapa truk itu katanya salah ya katanya itu kepalanya kok kepala truk umplung Bang Bang itu kok kepalanya truk center Bang padahal saya nyonto ya saya cuma ngikutin yang ada di gambar di Google saya enggak tahu bahwa itu truk apa jenisnya saya kurang paham ini sama ya kasusnya seperti waktu saya belum tahu apa itu jet bus ada jet bus tiga ada jet bus lima itu saya enggak tahu ya dulu itu saya enggak tahu Nah akhirnya setelah banyak yang komen dan saya nyari-nyari ternyata saya saya udah tahu bahwa jet bus itu adalah apa ya jelasnya itu adalah seri ya kayaknya seri keluaran bus kalau jet bus tiga itu bus yang kalau enggak salah sekitar 2018-an apa ya atau 2017-an kalau 2020 2020 kesini kalau enggak salah itu jet bus lima ya yang depannya itu menurut saya agak mirip dengan topeng Ironman karena untuk bagian lampunya itu kan sudah menggunakan LED dan juga percaya mirip dengan matanya Ironman karena sipit ya Oke disini untuk bagian line art dari gambar truknya sudah selesai ya sekarang ini kita tinggal membuat liverynya ini yang tadi saya bilang cukup sulit karena banyak banget tulisannya ya di bagian depan aja disini tulisannya banyak banget sampai saya bingung ya karena dibagian contohnya itu sendiri agak kurang mudah buat dibaca atau sulit buat dibaca karena tulisannya yang cukup kecil jadi kalau mungkin tulisannya ini agak beda dengan truk aslinya saya mohon maaf ya mungkin nanti yang tulisan gede aja yang tulisan brewok audio itu yang kita perjelas karena ya ini adalah truk brewok audio ya jadi kita perjelas di tulisan yang gede aja biar identitas dari truk ini enggak hilang terus disini untuk bagian banyak sendiri saya menggunakan jangkar ya ketika membuat lingkarannya buat kalian yang nggak punya jangkar kalian boleh menggunakan tutup botol atau pakai koin juga bisa dulu ketika saya nggak punya jangkar saya kalau membuat lingkaran itu pasti menggunakan koin ya kalau nggak koin ya pakai tutup gelas biasanya kalau membuat lingkaran kalau membuat lingkaran atau mobil itu ya yang kecil ya ya pakai koin yang seribuan yang gambar angklung kalau enggak yang koin lima ratusan nah sedangkan kalau saya menggambar motor dulu itu seringnya itu pakai tutup gelas ya kalau enggak pakai gelasnya itu dibalik Oke disini untuk bagian kepala truknya sudah selesai motifnya kira-kira ya seperti ini ya di bagian jendelanya disini kita kasih tulisan brewok audio dan juga ada logo headsetnya sedangkan untuk bagian tengah-tengahnya disini ada huruf B ya yang mirip-mirip dengan angka tiga seperti ini dan juga untuk bagian bagian bugnya disini ini dikasih tutup atas ya menggunakan terpal warna hitam sama seperti yang ada di contoh tadi cuma untuk terpalnya disini kayaknya masih baru ya jadi kelihatannya itu masih mulus banget dari sini menurut saya agak sulit juga karena tulisannya yang agak susah dibaca pada contohnya itu enggak tahu ya ini aslinya tulisan apa tapi kayaknya tulisannya kalau enggak salah betapo ya seperti ini entah artinya apa saya enggak tahu yang penting kita samain ajalah seperti contoh yang kita taruh di depan tadi nah yang jelas disini ada gambar Bang brewoknya ya yang pakai topi seperti ini ini nanti juga untuk saya pasti bakalan sulit karena ya kita kalau menggambar muka orang itu kadang-kadang agak sulit ya apalagi ini sudah ada gambar di dalam gambar ya ini masuknya ya karena kita menggambar muka Bang brewoknya ini ada di bagian gambar baktruknya wah ini cukup sulit ini apalagi nanti kita harus presisi dengan tulisan yang ada di depannya ya sedangkan di bagian bawahnya disini juga ada ada tulisan ya untuk tulisannya sendiri disini juga agak sulit buat dibaca tapi kayaknya sih kalau enggak salah tulisannya exotic white performance ya walaupun artinya saya enggak tahu itu entah apa itu terus disini juga saya sebenarnya bingung karena untuk tulisan aslinya river livery dari brewok audio ini ini seperti warna bunglon ya jadi ketika kalian melihatnya itu dari samping itu seperti ada efek pelanginya nah sedangkan disini saya enggak punya atau enggak bisa trik buat mewarnai seperti itu jadi saya biarin warna putih aja seperti ini yang penting disini untuk bagian tulisan sama bagian gambarnya kita miripin dengan truk aslinya nah disini untuk membuat gambar yang ada di belakang tulisannya kita menggunakan pensil dulu ya sebisa mungkin karena kalau langsung menggunakan ballpoint ketika salah itu nanti bakalan sulit ketika memperbaikinya jadi kalau pakai pensil kan ketika gambarnya mungkin terlalu kecil atau terlalu gede kalian tinggal hapus aja setelah itu ya tinggal kita buat sketsa ulang nah sekiranya udah pas baru dipertebal menggunakan ballpoint seperti ini nah ini udah hampir jadi ya kira-kira untuk bagian tulisannya ya udah rapi ya menurut saya sekarang kita tinggal membuat backgroundnya untuk bagian backgroundnya sendiri disini juga agak sulit ya karena cenderung abstrak ya ada warna hitam dan juga ada warna birunya seperti ini untuk warna birunya di sini saya menggunakan sepidol warna biru muda ya untuk sepidol ini sendiri enggak dijual terpisah ya kalau kalian mau beli sepidol yang seperti ini beli yang kalau nggak salah 16 warna atau 20 warna ya untuk harganya sendiri sekitar 19ribuan dulu saya belinya kalau nggak salah di online ya tapi ada juga yang lebih murah tapi saya saranin kalau kalian mau membeli spidol seperti ini ini belinya yang merek snowman ya kalau yang mau murah tapi kualitasnya juga agak lumayan bagus tapi kalau kalian mau beli yang mahal itu merupakan sih merek apa aja itu udah bagus ya cuma ya harganya mahal ya saya pernah pernah beli yang merek deli yang alkohol marker itu yang 40 warna harganya sekitar 100ribuan lebih itu udah bagus banget ya cuma itu baiknya itu pakai kertas yang 200 gsm ketebalannya karena kalau pakai kertas biasa biasa seperti ini ini bakalan robek ya karena basic dari tinta deli marker itu menggunakan alkohol sedangkan kertas yang tipis itu kan rentan banget ketika basah bakalan robek ya karena meresap tintanya itu terlalu banyak Oke disini untuk gambarnya sudah hampir selesai disini untuk bagian tulisan logo YouTube nya saya kasih tulisan tasikin aja seperti ini ini biar nanti ketika dicolong videonya jadi bisa dikomentar Oke untuk hasilnya kira-kira seperti ini ini sih menurut saya udah lumayan bagus lah dari segi desain truknya juga udah mirip dengan contoh yang tadi saya taruh di awal Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga pada tahu